Desir pasir di padang tandus Segersang pemikiran hati Terkisahku di antara cinta yang rumi Assalamualaikum, apa khabar penonton setia Mahlikai Cinta? Seperti biasa, saya Mirafilza akan menemani anda Dari awal hingga akhir rancangan Mengabadikan Memorai Manis Pasangan Mempelai Yang menitik nota kisah cinta mereka Dengan sebuah ikatan pernikahan yang sungguh syahdu Jodoh pertemuan di tangan Tuhan Kedua-duanya saling lengkap melengkapi Anak kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Syazira Datuk Seri Dr Saleh Bersama jejaka pilihan hatinya Muhammad Syafi'i Izzuddin Muhammad Hanan Yang berkenalan sejak tahun 2011 Seterusnya menyulam cinta Dan akhirnya mengambil keputusan untuk disatukan Detik perkenalan di tempat kerja Membuahkan bibit-bibit cinta antara mereka berdua Tak sanggup menunggu lebih lama Akhirnya Muhammad Syafi'i melamar Syazira Menjadi pemaisuri hidupnya Percintaan hampir tujuh tahun Akhirnya disimpulkan dengan ikatan perkahwinan Anak kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Syazira Datuk Seri Dr Saleh Dun Said Keruak 26 tahun Seorang arkitek Akhirnya disatukan dengan jurutera tampan Pilihan hatinya Muhammad Syafi'i Izzuddin Muhammad Hanan 28 tahun Keserasian yang wujud antara pasangan sejoli ini Membuatkan keduanya mengambil kata sepakat Untuk menerjemah cinta yang dibajahi selama ini Sebagai suami isteri Perwatakan Syazira yang berbudi bahasa Berdikari dan bertanggungjawab Berjaya mencairkan hati Syafi'i Dan meyakinkan dia Bahawa Syazira lah wanita yang paling tepat Untuk dijadikan teman sehidup semati Ikuti bagaimana mereka melakukan Persiapan perkahwinan selepas ini Kasut pengantin adalah salah satu Perkara penting di dalam Sesebuah majlis perkahwinan Malah ia dapat dipadankan Dengan busanan yang digayakan Di hari bahagia Apa kata kita saksikan Persiapan perkahwinan Syazira dan Syafi'i ini Kenangan indah hari bahagia Pasti akan dikenang hingga ke akhir hayat Perancang dekorasi Dhamma Li Wedding Diberi kepercayaan sepenuhnya Untuk menata rias dekorasi Pelamin majlis pernikahan Dan juga pelamin majlis resepsi Yang bertimbangkan Modern Saya Azrin daripada Dhamma Li Wedding Untuk majlis pernikahan Syazira ini Kami membuat konsep Modern Contemporary Pengantin memilih untuk Menggunakan warna Rona-rona lembut Seperti Pink, purple, peach, putih Supaya pelamin itu nampak Lebih soft Istimewanya kedua mempelai ini Diraihkan dengan majlis resepsi Yang mempunyai tema tersendiri Keunikan pelamin ini Yang berbentuk berwarna-warni Tanpa menggunakan bunga Dan melambangkan tikar-tikar Yang berukiran emas Dan berbagai warna Boleh kita lihat Dalam pelamin kali ini Tetapi kalau originalnya Pelamin ini Mereka tidak menggunakan kerusi Kerusi pengantin Selalunya duduk di bawah Tapi sekarang ini agak Kontemporary lah Pelamin ini Di mana kita Campur adukkan dengan kursi Pada zaman sekarang Busana yang indah Pasti menjadi dambaan Setiap kadis di luar sana Yang bergelar ratus sehari Namun Pemilihan fabrik Perlulah tepat Agar busana Tampak sempurna Seperti yang diinginkan Jangan kemana-mana Kita saksikan Kemeralan majlis perkahwinan mereka Selepas ini Pelbagai dugaan perlu dilalui Untuk menyempurnakan majlis bersejarah ini Kini tibalah masanya Pasangan sejoli Syazirah dan Syafie Untuk bergelar raja sehari Ikuti sekitar keindahan Majlis Penatuan Merpati 2 Sejoli ini Kediaman pengantin perempuan Dilikas Kota Kidabalu Sabah Dihias indah Menuntik aura romantis Pagi menyaksikan Penatuan 2 insan bercinta ini Syazirah Anggun dengan persalinan Rona lembut Kelihatan berseri Di persadar indah Ilham mereka Fashion Syafieq Aiman Menerima mas kahwin Sebanyak RM500 Berserta tujuh Berbalas sembilan dulang Hanya dengan sekali lafaz Mereka sah bergelar Suami isteri Aku nikahkan dan kahwinkan di kau Dengan anak kandungku Syazirah binti Muhammad Saleh Dengan mas kahwinnya RM500 tunai Aku terima nikah Syazirah binti Muhammad Saleh Dengan mas kahwinnya RM500 tunai Aku adalah manusia Yang paling beruntung Memiliki kamu Saya rasa happy Alhamdulillah bersyukur Majlis semua berjalan dengan lancar Terima kasih kepada kedua-dua family Karena menjayakan majlis Alhamdulillah Semuanya berjalan dengan lancar Insya Allah Saya menjadi istri yang terbaik Untuk suami saya Terima kasih Dengan semua pihak keluarga Dua pihak Dan yang belakang tabir Kami ingin mengucapkan Selamat pengantin baru Kepada Syazirah dan Syafi Semoga Kekalan aman bahagia Kejanda Saya begitu rasa Berbahagia Dan dengan perasaan yang Tenang Saya Bila anak saya berkahwin Rasa legah Walaupun agak sedikit sedih Tapi sebenarnya itu Biasalah Kita sebagai ibu Terpaksalah Bertanggungjawab Untuk merancang Masa depan Anak kita Dan sebagai ibu Saya rasa Tiba masanya untuk Dia belajar berikari Untuk jadi Seorang isteri Dan juga insya Allah Jadi ibu Dan mudah-mudahan saja Apa yang telah kita Nasihatkan itu Akan dapat diserapkan Sebagai padoman hidup Majlis memacuikan Kasih sayang ini Terut dihadiri keluarga Saudara-saudara Terdekat Dan juga sahabat handai Harap dia jadi istri yang terbaik Soleha dan taat kepada suami Dan keluarga Itu harapan saya Harap dia jadi suami yang terbaik Untuk saya Dan memimbing saya selalu Keesokan harinya Kedua mempelai sekali lagi Diraihkan dalam majlis penuh meriah Pengantin lelaki itu Akan disambut dengan kulintangan Yang berbunyi Nama-nama rentaknya itu Iaitu tigat-tigat Ini menyambut kedatangan pengantin Ataupun Orang-orang kenamaan Untuk majlis-majlis yang tertentu Perkahwinan bangsa bajau Pengantin lelaki itu Diusung dengan sebuah usungan Yang berbentuk perahu Dan diangkat Dan diiring oleh beberapa orang pahlawan Perzaman dahulu Usungan ini Hanya digunakan oleh Mersyarakat kenamaan Dan yang berkutunan bangsawan Namun pada masa kini Nampaknya Kebanyakan masyarakat bajau Menggunakan usungan Tapi itu tidak ada menjadi masalah Kerana menjadi Satu keunikan Bagi bangsa bajau Majlis bahagia ini Terut diserikan dengan Kehadiran yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Tetamu kenamaan Saudara Mara Terdekat Dan Rakan Taulan Istimewa Hadirinan Hadi Turut dihiburkan oleh Penyanyi Masha Aisyah Aziz Ameng Dan Misha Omar Tanya kami ucapkan mewakili saya dan juga suami Congratulations sebab sudah bergelar suami istri Saya doakan yang baik-baik untuk kamu berdua Selamat pengantin baru kepada Shah dan Shafi'i Jangan bergaduh Semoga berbahagia hari-hari dan tenang sehingga ke syurga InsyaAllah, tanya kepada anda Keesokan harinya pula, pasangan secoli ini diraihkan sekali lagi Di kediaman pengantin perempuan di Likas, Kota Kinabalu, Sabah Istimewa pada majlis bersejarah ini ialah kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansur Majlis meriah dengan kehadiran tetamu kenamaan Sanak saudara, rakan taulan dan rakan artis yang sama-sama hadir Mendoakan kebahagiaan kedua membelai Semoga perkahwinan ini memberikan kebahagiaan, keberkatan Rahmat, kasih sayang Selalu bertolak ansur Saya doakan juga cepat mendapat cermat yang soleh dan juga salehah Dan silaturahim kedua-dua belah keluarga itu semakin erat Saya ingin ucapkan selamat pengantin baru kepada Shah Zira dan Shafi'i Semoga dapat bayi yang comel-comel akan datang Dan juga bahagia kekas sampai ke akhir hayat Hadirin turut dimeriahkan dengan persembahan nyanyian artis terkenal Tanah Air Salim, Datuk Jamang Abdillah dan Datuk Siti Nohaliza Sesungguhnya cinta antara mempunyai Sepati dua secoli ini dipenuhi dengan bunga-bunga bahagia Didoakan semoga ia terus mekar perpanjangan hingga ke jalan Dalam sesebuah rumah tangga, suami isteri memainkan pandan penting untuk mewujudkan keharmonian dan kasih sayang agar sentiasa berterusan Kita ikuti kisah cinta pasangan minggu ini menelami rahsia kebahagiaan rumah tangga mereka Lama dah rasanya saya Kenal tapi kita jadi member agak selesa Kawan burau melawak Tambah pula adik dia pun jadi PA dia masa itu Susanna jadi PA So, dia akrab lah Macam sangat close, friend Di situ lah mula-mula saya kenal Pak Izailai Kita orang tak ada apa-apa Masa itu sampai tercetusnya perkara yang dulu-dulu lah Yang sebenarnya tak ada Jadi bila jadi tak ada Disebabkan kita nak kena clarify things Jadi bila kita dah selalu berjumpa untuk bincangkan macam mana kita nak solve this problem That is where it starts lah kan Wah, mungkin lah Sebab saya ni bukan orang yang sangat tak romantik kan Romantik means nak buat bukan di plan ataupun nak buat-buat You wanted to buy a flower Dia bukan yang susah payah suruh orang telefon datang hantar Tak, dia macam dia beli, dia datang, dia bagi That's what I bought Bagi saya yang itu romantik And then to untuk pergi To be a man, to go and see my parents and say that he wanted to marry me Itu juga satu benda yang saya rasa that one is romantik Sebab dia mengikut Dia mengikut Secara Agama apa yang agama kita mengajar daripada Yang nak buat macam Ambil video lah Itu bukan romantik tu Nak menunjuk mana-mana Okay, romantik Romantik dengan try Adalah Kalau dua benda yang beza Tapi kalau orang tak pandai klasifikasikan benda ni Dia akan jadi sama Effort to try You nak menangin hati dia Kalau you buat macam-macam Tapi sampai bila Kau bingung cipta sajalah Kan, kalau-kalau kita hantar melalui WhatsApp pun ada bunga tau WhatsApp pun sekarang ada bunga Berapa kita nak buang duit nak beli RM50 Nak beli duit kita buat anak-anak pergi makan Nampak, tak buang duit Nampak Boleh bagi Tetapi Seti occasion yang dia sendiri tak tahu Dia tak boleh nak predict kita Masa sekali, eh ada bunga lah Oh ya, you bagi bunga dah lama You tak bagi Tapi sebenarnya romantik ni dia bukan Yang macam kena bagi benda Macam contohnya Yang kami yang dah ada anak-anak ni semua ni kan Kalau macam contohnya macam Menguruskan anak-anak Kalau macam tak larat Sakit pinggang tu macam Yang itu pun kita Yang itu pun satu It's like It's a gift lah Gaduh Kalau you tak gaduh Means dia dah tak ada vibe tau Si dia dah Wah kan siapa yang kahwin dah lama ni kan Dia sebenarnya In marriage ni Dia kena ada spark Dan bayangkan kalau kita dah Kita dah tak Tak gaduh Even kalau kita dengan kawan pun Sebab contohnya kita ada Macam kita duduk kita sembang Kita kan ada Things that you want to argue Argument lah Tapi bila dalam marriage Bila argument tu dah tak ada It means like you doesn't care anymore Wah alam tak kau Kau cakap tu alam tak kau lah Means dah tak ada Dah tak ada Apa benda yang nak argue Maksudnya dah tak ada We don't We no longer have Apa tu Communication tu dah Dah tak ada dah Masalah ni boleh disesai kan Bila dah jadi menjentuh dalam rumah tangga Cuba cakap dengan isteri Masa dia tengah tidur Bisik kat tengah dia Saya nak kahwin satu lagi Sepak Terus dia akan sepak Dan benda tu akan jadi Akan jadi meletup So dia kagak-kagak balik Habis tu dia akan jadi Oh romantik balik Saya nak cakap dengan saya Eh tak tapi boleh cakap Tapi saya cakap silakan Tak bukan saya Saya cakap dengan orang lain semua Saya tak kahwin lah Tak larat lah kan Okay bagi saya pula Apa tadi apa Macam mana nak jaga Gaduh boleh gaduh Tetapi kita kena ada Kita tahu limit kita Kita tahu Hak kita Kita tahu Takat mana kita boleh gaduh Okay Jangan sampai kita gaduh Sampai bertentangan dengan Apa yang Ikut sunah Tak ikut dah Gaduh sampai 3-4 hari 1 minggu 2 minggu Tak ambil tahu segala benda Boleh gaduh Gaduh-gaduh tapi makan Kena jaga Baju kena basuh Tanggungjawab masing-masing Kena buat Gaduh pun duit kena bagi juga Kat isteri Gaduh-gaduh tak payah bagi duit Bulan ni Oh kesian Jadi Ada guideline kita Gaduh boleh gaduh Orang kata untuk Tapi gaduh ni bukan lah Tiba-tiba kita pergi cari gaduh Dia macam Dia Nanti kalau dah kahwin Tahulah kot Kalau dah kahwin nanti Tahulah Dia macam secara 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 natural Kenapa Kecil-ecil pun Macam Nak cari pasal ke Tersentak orang kata kan Cuma You have to know How to play your part lah Terima kasih Sebuah kata Manis pasangan mempelai Dalam Mahlikah Cinta Bye Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku jaga Ayat-ayat cinta bercerita Cintaku padamu Bila bahagia mulai menyentuh